kembali lagi di program satu-satu sebuah program yang mencoba menelusuri sejarah PSN kali ini kita kita bertemu dengan Pak Bambang Kawi kawijiono belatih kawakan yang punya cerita di tahun 85 ketika PSM bermain di Cirebon dan juga ada juga selama perjalanan ini pernah juga jadi caretaker di PSM tahun 2008 ketika itu mengandalkan Daniel Luketo tapi secara ini Pak saya penasaran kalau dari klub dulu Pak waktu Pak Bambang main itu tuh sempet sampai di PSM sampai saya tahun berapa cuma saya tidak lama karena saya konsentrasinya waktu itu ya nunggu saya bal-balan kan belum seperti sekarang sekarang kan bisa ngurip Nek bian ini kan orang dibayar we seneng banget orang bayar we nek dundang PSM itu kan bangga ya anu nek undangannya we template ke neng cagak didelak-delok Iya bangga sekali dulu kalau dipanggil PSM itu luar biasa bangga dan saya tidak lama karena zaman dulu waktu itu pemain-pemain hebat-hebat jadi saya melebu cadangan zaman WP Sampo biannya tahun berapa Pak itu Pak tahun 70 zaman pasti Bandung zaman Dedi Sutendi kalau PSM-nya zaman PSM-nya waktu itu ya zaman siapa ya yo selamat terianto bareng itu nunggu Nordin Basyar Nordin seadik saya tapi Nordin itu orangnya hebat berarti Pak Bambang ini diatasnya Pak ya pemain-pemain Jogja yang dikontrak di profesional itu Nordin yang sampai ke Pardede Tech ya itu Nordin memang orang itu punya skill hebat itu kalau era itu kalau nggak salah ada yang dikirim Sampai Jerman eh Sampai Meksiko itu Pak itu oh itu anu ya termasuk Nordin itu Nordin selamat Trianto itu yang yang ikut ke anu itu ke Jep eh kok Jerman kan gitu Meksiko nggak salah ya ya si Danurwendo matanya kena bola itu kan disitu karena manajernya waktu itu indilah lah si di Siget Dario Yudanto pelatihnya Pak Jono yang itu pelatihnya Pak Jono jangan salah Pak Jono yang yang bawa tim itu Pak Jono jadi Pak Jono ini adalah dokter Andes Sujono yang juga mantan pelatih PSM mantan pemain PSM nomor sepuluh katanya ya main top itu sehebat apa saat itu kalau dulu sehingga penalti misalnya penalti itu keeper masih kapusan karena body movingnya itu luar biasa bisa nipu orang bisa ketipu betul dasarnya bucaya anu orangnya kan dedur ya dedur bagus jadi memang memang skillnya hebat waktu itu tapi secara main juga nggak sampai lama ya akhirnya terus jadi pelatih ya yang muda ya lama sebenarnya kalau mainnya lama lama wong sudah sudah sampai wis umur itu saya saya main ketemu Pak Jono Pak Jono main main gama saya main IM itu masih masih main waktu itu jadi gerak tipunya hebat dribble dribblenya hebat itu headingnya terutama wongnya duur kalau dulu posisi apa Pak Bambangnya saya ya saya stopper oh ya ketemu sama ayah ketemu terus ketemu terus nah mumpung ketemu Pak Bambang KWnya saya pernah penasaran ini Pak jadi momen waktu Cilbon itu emang kalah kelas atau gimana Enggak itu diakali diakali itu jelas diakali karena waktu itu persija itu degradasi gitu loh persija degradasi jadi persija itu selalu main melawan tim yang baru saja main persija selalu main dengan tim yang misalnya hari ini PSCM main apa apa eh eh persema pepersema lawan PSCM ya besok itu salah satu itu mesti ketemu persija Oh jadi mengunggung soya ampas Hai dulu dan itu sudah saya protes waktu technical meeting nih ya weseran waktu itu kan zamannya Pak Wahab Abdi itu Pak Wahab Abdi jadi wah itu lakal-akalan itu itu jelas masalah kalah-akalan tapi saat itu sekuat kita itu kan sudah dibubarkan atau belum kondisi waktu kan ada istilahnya kompetisi sudah selesai kan terus ada play off itu tadi nah dari jarak antara play off sampai adanya sampai kompetisi berakhir sampai adanya play off itu sebenarnya jaraknya sejaranya nggak lama nggak lama dan dan timnya itu utuh masih Mariono Sutris itu ya Gancis zaman itu jadi apa waktu itu sebenarnya tim PSCM pas sebagus-bagusnya tapi sebagus-bagusnya tapi sebagus apapun yang diakali ya lebih ya bong sehebat apapun yang main naik wismung suwe kalau sing neng tengahnya ya memang kalah Mariono itu sampai nangis Mariono nangis karena seumur-umur itu belum pernah dia handsball aku bisa ditunjuk titik putih penalti mergau ke Mariono handsball nangis Mariono dan yang lucu lagi kan waktu itu komisi wasit ini jadi begini pertandingan itu dinyatakan sudah selesai waktu itu tiba-tiba komisi wasit itu turun dari tribun ini memberitahu waktunya masih lima menit lagi masih lima menit lagi jadi pemainnya sudah matuhi dundangnya meneklum iya padahal masih sudah ngasih ini peluid panjang ya peluid panjang itu sing neng tribun komisi wasit di Stadion Bima itu sudah itu masih ada waktu lima menit 5 menit jadi situasinya PSCM sudah sudah apa calling down ya kan melebumenai yang lucu yaitu kan akal-akalannya was dek umpono macam-macam di Stadion Bima wah di Stadion Bima itu sudah itu paling Ciloko itu kalau lawan kalau balikpapan tuh seberapa hebat Pak saat itu Pak di sini sebenarnya balikpapan tuh tidak hebat oke tidak hebat tapi neng burinnya kan Pertamina yang menghandle itu kan Pertamina ya itu wah ini kalau tak ceritanya enggak membuka wadi tapi saat itu pelatihnya ini ya Pak Gareng terus Roni Pati Roni Pati ini ya Roni Pati itu ada cerita yang wah ngisi sini 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 nanti kan nanti kalau sampai keluar cerita ini bisa geger saksinya Pak Jono itu Pak Jono tahu betul itu tapi posisi saat itu apa yang yang terjadi Pak ketika akhirnya kan laga terakhir lawan Persija kalau masalah terus PSM gagal gitu itu waktu pulang suasananya seperti apa sih Pak ya waktu pulang ya ya kita sudah tahu bahwa kalahnya kita itu bukan karena bermain jelek yang jelas dengan technical meeting sudah kali ya sejak technical meeting sudah kalah-kalan sudah menguntungkan persija itu jadi persija apapun caranya kudu banget kudu munggah meneh gitu loh waktu itu jadi ya wah ya sudah sudah enggak enggak bisa diceritakan itu baik-baik